Tim Opsional Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara meringkus wanita bandar sabu bersama barang bukti 22 paket narkotika jenis sabu di Desa Kutapasir, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara pada Kamis 19 Oktober 2023. Ada pun tersangka yakni ZN 43 tahun, warga Desa Kutapasir, Kecamatan Badar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Gayo, Asnawi Lui. Silahkan tolong laporan lengkapnya. Baik, sahabat Tribun News, dapat kami laporkan bahwa Tim Opsional Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara berhasil meringkus wanita sebagai bandar narkoba di Desa Kutapasir, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara pada Kamis 19 Oktober 2023 sekirap pukul 19.30 malam. Dalam penangkapan ini juga, Sades Narkoba, Tim Ops Narkoba berhasil mengamankan 22 paket sabu siap edar dengan berat 94 gram. Kabupaten Aceh Tenggara, AKBPR Doni Sumarsono, SIKMH didampingin kasat narkoba, Ibtu Erwin Safutra, SIMH, mengatakan penangkapan tersangka JN 43 tahun ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai bandar sabu ini berhasil ditangkap berkat informasi masyarakat di Desa Kutapasir, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, penggerepekan rumah tersangka JN ini juga dilakukan dengan cara Tim Ops Nalsat Resnarkoba Polis Aceh Tenggara melakukan pengepungan terhadap rumah tersangka JN yang mana pada saat itu Tim Ops Nalsat Resnarkoba sebagian menunggu di bagian depan dengan mengetuk-ngetuk pintu dan sebagian lagi berada di belakang. Nah, dalam penggerepekan ini juga tersangka JN ini yang sudah mengertai gerak-gerik bahwa dia dikepung kemudian agak sedikit lama dia memberikan waktu kepada para kompulsi untuk menggerebek rumah tersebut. Dan kemudian tersangka JN ini juga mencoba mengelabui polisi dengan membuang narkoba jenis sabu sabu dalam plastik yang dia buang ke dalam selokan kamar mandi dan kemudian dia tuang dengan air agar sabu ini mengalir ke parit. Nah, namun dalam aksi ketika pembuangan barang bukti sabu ini dilakukan polisi ketika itu menggeledah namun sebagian polisi yang telah berjaga di belakang rumah tersangka JN ini berhasil melihat plastik yang terbungkus berisi sabu dengan berat 22 gram kemudian mereka mengamankan dan menangkap tersangka JN kemudian membawanya ke Polres Aceh Tenggara. Dalam penangkapan ini juga tersangka JN dijerat dengan undang-undang pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 undang-undang narkotika dengan ancaman 5 tahun hingga 20 tahun penjara. Demikian Nina, kita kembalikan ke studio. Baik Rekan Asnawi, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kemudian wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Aceh Tenggara Ibtu Erwin Syahputra. Melaporkan hasil pengungkapan kami hari Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023 yaitu seorang bandar narkoba seorang perempuan ibu rumah tangga berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang berinisial JN alias JS. Jadi berawal dari informasi masyarakat bahwa diduga pelaku sering melakukan transaksi jual beli narkoba. Kemudian berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan kurang lebih sekitar satu minggu melakukan penyelidikan dan mendapatkan mendapatkan tersangka lagi mempaketkan narkotika jenis sabu disitu kami langsung masuk ke rumah tersangka dan tersangka mencoba membuang barang bukti tersebut ke selokan air di kamar mandi. Namun dengan kesikapan dari kami anggota Osnal Satres Narkoba melihat bahwa tersangka membuang narkotika jenis sabu di selokan air di kamar mandi. Kemudian barang bukti tersebut kami ambil dan kami amankan beserta tersangka. Kemudian tersangka kami bawa ke Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara dengan barang bukti 22 bungkus sabu narkotika narkotika jenis sabu yang kurang lebih berat brutu 94 gram. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.